Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah yang mencakup berbagai tuntutan mengingat kesempurnaan manusia itu hanya tercapai dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh seperti yang terkandung di dalam surat Al-Asr maka Allah bersumpah bahwa setiap orang akan merugi kecuali siapa yang mampu menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan iman dan kekuatan amaliyahnya dengan amal soleh serta menyempurnakan kekuatan selainnya dengan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran menghadapinya yang paling penting adalah iman dan amal yang tidak bisa berkembang kecuali dengan sabar dan nasihat selakiaknya bagi manusia untuk meluangkan sedikit waktunya agar dia mendapatkan tuntutan yang bernilai tinggi dan membebaskan dirinya dari kerugian caranya ialah dengan memahami Al-Quran dan mengeluarkan kandungannya karena hanya inilah yang bisa mencukupi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat serta yang bisa menghantarkan mereka ke jalan yang lurus Surat Al-Fatihah mencakup berbagai macam induk tuntutan yang tinggi ia mencakup pengenalan terhadap sesembahan yang memiliki tiga nama yaitu Allah, Arab, dan Ar-Rahman tiga asma ini merupakan rujukan asma wal husna dan sifat-sifat yang tinggi serta menjadi poros Surat Al-Fatihah menjelaskan ilahiyah, rububiyah, dan rahmah iya kanabudu merupakan bangunan di atas ilahiyah iya kanasna'in di atas rububiyah dan mengharapkan petunjuk kepada jalan yang lurus merupakan sifat rahmat Alhamdulillah mencakup tiga hal yang terpuji dalam ilahiyahnya yang terpuji dalam rububiyahnya dan yang terpuji dalam rahmatnya Surat Al-Fatihah juga mencakup penetapan hari penatapan pembalasan pembalasan amal hamba yang baik dan yang buruk kesan Allah dalam hukum yang berlaku untuk semua makhluk hikmahnya yang adil yang semua ini tergantung dalam maliki yaumid din Surat Al-Fatihah juga mencakup penetapan mebuah yang bisa dilihat dari beberapa segi yang pertama keberadaan Allah sebagai Rabbul Alamin dengan kata lain tidak layak bagi Allah untuk membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan sia-sia dan terlantar tidak memperkenalkan apa yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka serta apa yang mendatangkan madarat di dunia dan di akhirat dua bisa disimpulkan dari asmanya Allah yang berarti disembah dan dipertuhankan hamba tidak mempunyai cara untuk bisa mengenal sesembahannya kecuali lewat para rasul bisa disimpulkan dari asmanya Ar-Rahman rahmat Allah mencegahnya untuk menerantarkan hamba-hambanya dan tidak memperkenankan kesempurnaan yang harus mereka cari zat yang diberi asmanya Ar-Rahman tentu memiliki tanggung jawab untuk mengutus para rasul dan menerunkan kitab-kitab tanggung jawab ini lebih besar daripada tanggung jawab untuk menerunkan hujan menumbuhkan tanaman dan mengeluarkan biji-bijian konsekuensi rahmat untuk menghidupkan hati dan ruh lebih besar daripada konsekuensi menghidupkan badan 4. bisa disimpulkan dari penyebutan Yaumiddin yaitu hari dimana Allah akan memberikan pembalasan terhadap amal hamba dia memberikan pahala kepada mereka atas kebaikan dan menyiksa mereka atas keburuk kedurhakaan tentu saja Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum ditegakkan hujah atas dirinya hujah ini tegak lewat para rasul dan kitab-kitabnya 5. bisa disimpulkan dari Yaumiddin beribadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang diridoi dan dicintainya beribadah kepadanya berarti bersyukur mencintai dan takut kepadanya berdasarkan fitrah sejalan dengan akal yang sehat cara beribadah ini tidak bisa diketahui kecuali lewat para rasul dan berdasarkan penjelasan mereka 6. bisa disimpulkan dari Yaudinah Sirotul Mustaqim Hidayah adalah keterangan dan bukti kemudian berupa taufik dalam ilham bukti dan keterangan tidak diakui kecuali yang datang dari para rasul jika ada bukti dan keterangan serta pengakuan tentu akan ada hidayah dan taufik iman tumbuh di dalam hati dicintai dan berpengaruh di dalamnya hidayah dan taufik berdiri sendiri yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan bukti dan keterangan keduanya mencakup pengakuan kebenaran yang belum kita ketahui baik secara rinci dari sini dapat diketahui keterpaksaan keterpaksaan hamba untuk memanjatkan permohonan ini jika dia dalam keadaan terdesak serta menunjukkan kebatilan kebatilan orang yang berkata jika kita sudah mendapatkan petunjuk lalu untuk apa kita memohon hidayah kebenaran yang belum kita ketahui jauh lebih banyak dari yang sudah diketahui apa yang tidak ingin kita kerjakan karena menganggapnya remeh atau malas sebenarnya serupa dengan apa yang kita inginkan atau bahkan lebih banyak sementara kita membutuhkan hidayah yang sempurna siapa yang menganggap hal-hal ini sudah sempurna di dalam dirinya maka permohonan hidayah ini merupakan permohonan yang bersifat peneguhan dan berkesinambungan memohon hidayah mencukup permohonan untuk mendapatkan segala kebaikan dan keselamatan dari kejahatan yang ketujuh dengan cara mengetahui apa yang diminta yaitu jalan yang lurus tapi jalan itu tidak bisa disebut jalan kecuali jika mencakup lima hal lurus menghantarkan ketujuan dekat cukup untuk dilalui dan merupakan satu-satunya jalan yang menghantarkan ketujuan satu cirinya yang lurus karena garis lurus merupakan jarak yang paling dekat diantara dua titik sehingga ada jaminan untuk menghantarkan ketujuan delapan bisa disimpulkan dari orang-orang yang diberi nikmat dan perbedaan mereka dari golongan yang mendapat murka dan golongan yang sesat ditilik dari pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya maka manusia bisa dibagi menjadi tiga golongan ini golongan yang diberi nikmat yang mendapat murka dan yang tersesat hamba ada yang mengetahui kebenaran dan ada yang tidak mengetahuinya yang mengetahui kebenaran ada yang mengamalkannya kewajibannya dan ada yang menentangnya inilah macam-macam orang mu'akul kalaf orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya adalah orang yang mendapat rahmat dialah yang mensucikan dirinya dengan ilmu yang benar dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dan dialah yang beruntung orang yang mengetahui kebenaran namun mengikuti hawa nafsunya maka dia adalah orang yang mendapat murka sedangkan orang yang tidak mengetahui kebenaran adalah orang yang sesat orang yang mendapat murkan adalah orang yang tersesat dari hidayah amal orang yang tersesat mendapat murka karena kesesatannya dari ilmu yang harus diketahuinya dan amal yang harus dikerjakannya masing-masing diantara keduanya sesat dan mendapat murka tapi orang yang tidak beramal berdasarkan kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran itu jauh lebih layak mendapat murka karena itu orang-orang Yahudi lebih layak mendapat murka sedangkan orang yang tidak mengetahui kebenaran lebih pas disebut orang yang sesat dan inilah sifat layak yang diberikan kepada orang-orang nasara sebagaimana firmannya katakanlah hai ahi kitab janganlah kalian berlebih lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama kalian dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya dan mereka telah menesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus surat al-naidah ayat 77 penggal pertama tertuju pada orang-orang Yahudi dan penggal kedua tertuju kepada orang-orang nasara di dalam riwayat di atirmiji dan sahih ibn hibban dari hadis adi bin hadim dia berkata rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersada orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mendapat murka dan orang-orang nasara adalah orang-orang yang sesat nikmat dikaitkan secara jelas kepada Allah sedangkan pelago kemurkaan disamarkan hal ini bisa dilihat dari beberapa pertimbangan yaitu satu nikmat itu merupakan gambaran kebaikan dan karunia sedangkan kemurkaan berasal dari pintu pembalasan dan keadilan sementara rahmat mengalahkan kemurkaan tentang penghususannya nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalan lurus maka itu adalah nikmat yang mutlak dan yang mendatangkan keberuntungan yang abadi sedangkan nikmat itu secara tak terbatas diberikan kepada orang mu'min dan juga orang kafir jadi setiap makhluk ada dalam nikmatnya disinilah letak rincian perselisihan tentang pertanyaan apakah Allah memberikan kepada orang-orang kafir ataukah tidak nikmat yang tak terbatas hanya bagi orang-orang yang beriman dan ketidak terbatasan nikmat itu bagi orang mu'min dan juga bagi orang kafir inilah makna firman Allah dan jika kalian menghitung nikmat Allah tidaklah kalian dapat menghinggakannya sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Quran surat Ibrahim ayat 34 Allah lah satu-satunya yang memberikan nikmat sebagai mana firmannya dan apa saja nikmat yang ada pada kalian maka dari Allah lah datangnya surat anahl ayat 53 sedangkan kemurkaan kepada musuh-musuhnya maka bukan Allah saja yang murka tapi para malaikat nabi rasul dan para walinya juga murka kepada musuh-musuh Allah 3 ditiadakannya pelaku kemurkaan menunjukkan keremehan orang yang mendapat murka dan kehinaan keadaannya hal ini berbeda dengan disebutkannya pemberi nikmat yang menunjukkan kemuliaan orang yang mendapat nikmat perhatikanlah secara sesama rahasia penyebutan sebab dan balasan bagi tiga golongan ini dengan lafaj yang ringkas pemberian nikmat kepada mereka mencakup nikmat hidaya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh atau petunjuk dan agama yang benar disamping kesempurnaan nikmat fahala lafaj an amta alaihin mencakup dua perkara penyebutan murka Allah terhadap orang-orang yang dimurkai juga mencakup dua perkara yaitu pembalasan dengan disertai kemurkaan yang berarti ada siksa dan pelecehan kemudian sebab yang membuat mereka mendapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala terlalu pengasih untuk murka tanpa ada kejahatan dan kesesatan yang dilakukan oleh manusia seakan-akan murka Allah itu memang layak diberikan kepada mereka karena kesesatan mereka penyebutan orang-orang yang sesat juga mengharuskan murka Allah dan siksanya terhadap mereka dengan kata lain siapa yang sesat layak mendapat siksa sebagai konsekuensi dari kesesatannya perhatikanlah kontradiksi diantara hidayah dan nikmat dengan murka dan kesesatan Allah menyebutkan orang-orang yang mendapatkan murka dan yang sesat pada sisi yang berseberangan dengan orang-orang yang mendapat petunjuk dan mendapat nikmat yang pertama seperti firman Allah dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit suatu 124 yang kedua seperti firman Allah mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Rabnya dan mereka orang-orang yang paling beruntung surat al-baqarah ayat 5 kemudian as-siratul mustaqim Allah menyebutkan as-siratul mustaqim dalam bentuk tunggal dan diketahui secara jelas karena ada lam ta'rif dan karena ada keterangan tambahan yang menunjukkan kejelasan dan kekhususannya yang berarti jalan itu hanya satu sedangkan jalan orang-orang yang mendapat murka dan sesat dibuat banyak firmannya dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah ia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kalian dari jalannya serat al-an'an 153 Allah menunggakan lafad as-sirat dan sabilihi membanyakan lafad as-subullah sehingga jelas perbedaan diantara keduanya Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah s.a.w. menorehkan suatu garis di hadapan kami seraya bersabda ini adalah jalan Allah kemudian beliau menorehkan beberapa garis selain di kiri kanan beliau raya bersabda ini adalah jalan-jalan yang lain pada masing-masing jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya kemudian beliau membaca ayat dan bahwa pasalnya jalan yang mengantarkan kepada Allah hanya ada satu yaitu jalan yang karenanya Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab seseorang pun bisa sampai kepada Allah kecuali lewat jalan ini andaikan manusia melalui berbagai macam jalan dan membuka berbagai macam pintu maka jalan itu adalah jalan buntu dan pintu itu terkunci as-siratul mustaqim adalah jalan Allah sebagaimana yang pernah kami singgung Allah mengabarkan bahwa as-sirat itu adalah pada Allah dan Allah ada pada as-siratul mustaqim yang demikian ini disebutkan di dua tempat dalam Al-Quran sesungguhnya Robku di atas jalan yang lurus dan Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas penangguhannya kemana saja dia disuruh oleh penangguhannya itu dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun sama keorang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus inilah perumpamaan yang diberikan Allah terhadap para berhala yang tidak dapat mendengar tidak dapat berbicara dan tidak berakal yang justru menjadi beban bagi penyembahnya berhala membutuhkan penyembahnya agar dia membawa memindahkan dan meletakannya di tempat tertentu serta mengabdi kepadanya bagaimana mungkin mereka mempersamakan berhala ini dengan Allah yang menyuruh kepada keadilan dan tauhid Allah yang berkuasa dan berbicara yang makaya yang ada di atas asyiratul mustafim dalam perkataan dan perbuatannya perkataan Allah benar lurus berisi nasihat dan petunjuk perbuatannya penuh hikmah rahmat bermaslahat dan adil inilah pendapat yang paling benar tentang hal ini dan sayangnya jarang disebutkan para mufasir ataupun ulama lainnya biasanya mereka lebih memprioritaskan pendapat pribadi baru kemudian menyebutkan dua ayat ini seperti yang dilakukan al-bagawi sementara al-kalbi berpendapat artinya dia menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus kami katakan petunjuknya kepada jalan yang lurus merupakan keharusan keberadaan Allah di atas asyiratul mustafim petunjuknya dengan perbuatan dan perkataannya dan dia berada di atas asyiratul mustafim dalam perbuatan dan perkataannya jadi pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa dia berada di atas asyiratul mustafim jika ada yang mengatakan Rasulullah s.a.w. menyuruh kepada keadilan berarti beliau berada di atas asyiratul mustafim hal ini dapat kami tanggapi sebagai berikut inilah yang memang sebenarnya dan tidak bertentangan dengan pendapat di atas Allah berada di atas asyiratul mustafim begitu pula Rasulnya beliau tidak menyuruh dan tidak berbuat kecuali menurut ketentuan dari Allah berdasarkan pengertian inilah perumpamaan dibuat untuk menggambarkan pemimpin orang-orang kafir yaitu berhala yang misu yang tidak mampu berbuat apapun untuk menunjukkan kepada hidayah dan kebaikan sedangkan pemimpin orang-orang yang baik Rasulullah s.a.w. menyuruh kepada keadilan yang berarti beliau berada di atas asyiratul mustafim karena orang yang mencari asyiratul mustafim masih mencari sesuatu yang lain maka banyak orang yang justru menyimpang dari jalan lurus itu karena jiwa manusia diciptakan dalam keadaan takut jika sendirian dan lebih suka mempunyai teman karib maka Allah juga mengingatkan tentang teman karib saat melewati jalan ini orang-orang yang layak dijadikan teman karib adalah para nabi sidikin suhada dan solihin mereka inilah orang-orang yang berberi ni'mat oleh Allah dengan begitu rasa takut dari gangguan orang-orang di sekitarnya karena dia sendiri saat meniti jalan menjadi sirna dia tidak risau karena harus berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan tersebut mereka adalah golongan minoritas dari segi kualitas sekalipun mereka merupakan golongan mayoritas dari segi kuantitas seperti yang dikatakan sebagian salah ikutilah jalan kebenaran dan jangan takut karena minimnya orang-orang yang mengikuti jalan ini jauhilah jalan kebatilan dan jangan tertipu karena banyaknya orang-orang yang mengikutinya jika engkau meniti jalan kebenaran teguhkan hatimu dan tegarkan langkah kakimu jangan menoleh ke arah mereka sekalipun mereka memanggil manggilmu karena jika sekali saja engkau menoleh tentu mereka akan menghambat perjalananmu karena memohon petunjuk jalan yang lurus merupakan permohonan yang paling tinggi nilainya maka Allah mengajarkan kepada hambanya bagaimana cara berdoa kepadanya dan memerintahkannya agar mereka mengawalinya dengan pujian dan pengagungan kepadanya kemudian menyebutkan ibadah dan pengesahannya jadi ada dua macam tawasul dalam doa satu tawasul dengan asma dan sifat-sifatnya serta memujinya yang kedua tawasul dengan beribadah dan mengesahkannya surat al-fatihah juga memadukan dua tawasul ini setelah dua tawasul ini digunakan bisa disusul dengan permohonan yang paling penting yaitu hidayah siapapun yang berdoa dengan cara ini maka doanya layak dikabulkan baik sobat sekalian kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala billahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati